selamat menikmati yang mudah diimplementasikan di lapangan nah ilmunya sederhana kalau sekarang yang sedang kita lakukan tadi Pak Hargo Utomo ya yang pembicara sebelumnya bercerita bahwa kalau peneliti itu banyak berpikir dan membuat dulu nah kalau kami banyaknya sekarang adalah mendengar dan bertanya jadi itu yang paradigma yang kami lakukan terus saya agak kaget dari yang slide sebelumnya ini bahwa penelitian butuh waktu 16 tahun ya Pak ya buat obat ya kalau kami industri nya agak berbeda Pak kami industri nya adalah industri telekomunikasi kalau industri telekomunikasi itu perkembangannya luar biasa cepat sekali jadi kalau time frame nya 16 tahun mungkin sudah tutup kami jadi kalau kami frame nya bulan Pak jadi kalau di industri telekomunikasi frame nya bulan sehingga faktor kedua yang diperlukan adalah kecepatan kecepatan bagaimana kita bergerak sehingga produknya itu tidak mengenal kata launching product kita istilahnya adalah always beta jadi produk itu selalu beta selalu berubah hari ini muncul mungkin seminggu kemudian ketemu sama kita produknya sudah berubah meskipun sedikit karena itu always beta kita mendengar bertanya mendengar bertanya iterasi nya seperti itu nah karena saya praktisi nanti saya akan sharing apa yang kami lakukan dan sampai ujungnya seperti apa kami melakukan proses marketingnya ke masyarakat tadi saya cerita mendengar ya kenapa kok di telkom ada unit yang ngurusi e-health gitu ya kalau telkom kan biasanya telkom ngurusi telepon aja lah gitu ya kok ada tiba-tiba ada-ada oh telkom e-health apa itu gitu nah kebetulan untuk tadi untuk mendengar lebih jelas harus orangnya spesifik nah kami ditugaskan khusus untuk mendengar mengenai permasalahan kesehatan nah saya akan bercerita dari proses mendengar tadi ini kita mencoba mendengar di luar itu apa yang terjadi yang pertama adalah ada satu benda kecil yang merubah hidup kita ini benda kecil ini bisa membuat yang dekat mendaji jauh yang jauh menjadi dekat ini mungkin ada di ruangan ini tiba-tiba BPM-an sama orang-orang di kantor gitu kan jadi yang sebelahnya gak di peduliin nah ini para kimba baru yang merubah hidup kita terus yang kedua ini banyak hal-hal yang membuat orang itu dimudahkan ada aplikasi-aplikasi bahwa tentu mengenal lah ya tiap hari berinteraksi seperti ini dengan youtube facebook twitter dan skype dan lain sebagainya yang membuat orang hidupnya lebih mudah terus yang ketiga sekarang ini kebanjiran kita kebanjiran aplikasi-aplikasi yang memudahkan hidup kita dari mulai aplikasi untuk membantu memasak aplikasi untuk membantu kita mencari jalan aplikasi untuk bidang medis juga banyak nah pertanyaannya apakah di kesehatan itu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti ini nah kita mendengar apa yang terjadi di Indonesia yang pertama ini kita berbicara panjang mengenai teknologi informasi berbicara panjang mengenai aplikasi-aplikasi tapi kenyataannya seperti ini bahwa yang real di Indonesia itu ada 3.000 muskispos yang gak ada dokternya sangat sederhana seakan mendasar yang kedua dokter-dokter bedah itu nongkrongnya hanya di kota-kota besar terus yang ketiga ini yang agak menyedihkan target MDG itu ada tiga ada dua yang mengkhawatirkan tidak tercapai kematian ibu melahirkan dan balita gitu nah ini permasalahan yang kita coba dengar dan nanti kita coba solusikan nah terus yang kedua dengan implementasi BPJS ada sistem yang namanya sistem kapitasi kalau tadi ada yang pernah nanya sebelumnya nanya kita fokus banyaknya ke treatment nah kalau kapitasi ini kan banyaknya berbicara mengenai preventif dan promotif nah preventif dan promotif seperti apa yang akan kita solusikan nah ini proses mendengar yang kita lakukan juga nah yang berikutnya ini sudah lama kita coba-coba juga jawabannya tetap iya gitu dokter masih enggan menggunakan teknologi informasi dua tahun yang lalu kita mengembangkan aplikasi untuk dokter membantu kita berpikirkan sederhana nah gimana dokter bisa mudah kita buatin aplikasinya kan kita deketin iddy kita deketin dokter pendapat pertama bagus gitu begitu dipakai sehari-hari gak dipakai gitu nah kita berpikir lagi ini ada yang salah ini bagus kok gak bisa dipakai gitu kan ini adalah kita cerita proses mendengar kita mendengar di luar kayak apa mendengar di market kayak apa terus sekarang mendengar tentang siapa kami kalau kami ini awalnya bapak-bapak ibu kenalnya kan telkom itu perusahaan telepon gitu ya perusahaan telepon terus nambah lagi merambah speedy internet nah sekarang dengan persaingan yang semakin ketat dan supaya nanti nama telkom tidak tinggal sejarah gitu ya karena sekarang ini orang punya telepon di rumah kayaknya lebih cocok jadi pajangan gitu ya saya orang telkom sendiri pakai telepon dua bulan sekali jadi terus telkom bagaimana bertahan hidup bertahan hidupnya adalah kita merubah budaya kami dari perusahaan telekomunikasi menjadi perusahaan berbasis times telekomunikasi informasi media ide temen dan services nah begitu kita bertransformasi disitu banyak sekali anak-anak perusahaan telekom yang baru yang muncul nah tadi beberapa anak perusahaan itu nantinya bisa jadi berawal dari inkubasi bisa berawal dari startup nah bisa jadi bisa berawal dari ide-ide bapak ibu sekalian yang pada saat kita market validasi ternyata akan booming sehingga akan menjadi layanan baru nah ini wadahnya sudah kita siapkan disitu ada salah satu perusahaan kita yang bergerak di kesehatan kita punya Admedica ini kita pertama kali masuk ke e-health ke ekosistem kesehatan kita coba petakan ternyata banyak sekali yang saling berhubungan banyak sekali pihak-pihaknya ternyata ujung-ujungnya ngomongnya satu ngomongnya adalah bagaimana menyihatkan pasien nah setelah mendengar-mendengar tadi kita sesuaikan dengan misi perusahaan kalau telekom itu kompetensinya cuma dua sebenarnya kompetensinya kompetensinya adalah mendekatkan jarak dan mempersingkat waktu esensinya cuma itu jadi bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan itu mendekatkan jarak dan mempersingkat waktu nah apakah itu bermanfaat ternyata sangat bermanfaat sangat bermanfaat untuk sektor kesehatan sehingga kita mempunyai misi untuk menciptakan layanan kesehatan yang cepat mudah bermutu bermutu dan rasional nah dari sanalah kita berawal sehingga kita sembuhkan bahwa yang akan dikembangkan di sektor kesehatan adalah telehealth karena basisnya telekomunikasi kita masuk ke sektor kesehatan telehealth ada beberapa pilar yang kita buat yang pertama adalah bagaimana kita membuat administrasi kesehatan nah kami sudah membuat beberapa inisiatif yang pertama bagaimana kita membuat puskesmas itu lebih maju dengan aplikasi ipuskesmas nah ini prosesnya juga gak sekali jadi kita iterasi berkali-kali proses mendengar kita coba ini beta kita launching lagi kita coba lagi ternyata ada komen balik lagi nah seperti itu itu berkali-kali terus yang kedua kita mengembangkan juga bersama dengan IAI informasi bagaimana membantu teman-teman apotekar supaya bisa berperan di era BBJS yang ketiga adalah HiSIS ini aplikasi untuk rumah sakit yang keempat nah ini menjawab permasalahan di rumah sakit permasalahan di rumah sakit yang terjadi adalah rumah sakit sekarang telat pembayarannya sehingga beberapa rumah sakit sempat kollaps gitu ya nah kita bangun sistem namanya paperless cream ini dibangun berdasarkan proses mendengar tadi kita tanya rumah sakit problemnya apa sih administrasi bukan ternyata bukan problemnya adalah mereka dibayar lambat nah bagaimana kita mempercepat proses pembayarannya itu nah hal-hal seperti ini yang kami lakukan terus yang menjawab terakhir itu adalah kita melihat bahwa saat ini paradigmanya adalah orang banyak bergerak ke arah pengobatan sementara pengobatan itu akan jauh lebih mahal daripada kita melakukan pencegahan nah faktor pencegahan inilah yang coba kita masukin kita membuat platform telehealth itu dengan namanya u-dokter u-dokter itu adalah layanan kesehatan yang sifatnya promotif preventif dan monitoring juga nah ini yang kami lakukan dengan u-dokter awalnya ini beberapa kali iterasi-iterasi pertama kita bikin yang namanya IGP bagaimana membuat dokter itu bisa mudah untuk berpraktek nah ternyata gak cocok produknya kita puter kalau di kami ada ilmu yang namanya pivoting jadi produknya gak kita ubah cuma arahnya yang kita ubah fungsinya yang kita berubah model bisnis yang kita ubah nah kita puter dikit gitu kita ketemu ternyata masalah MDG itu banyak di bidan bidan itu perlu bantuan dari dokter makanya kita bikin namanya u-bidan ternyata bidan sambil menangani pasien gak bisa megang handphone gitu kan bisa dimarahin pasien gak cocok kita puter lagi kita puter lagi akhirnya muncul yang namanya u-dokter kita tes kita tes pertama kita tes oh yang cocok itu kayaknya dari hasil riset awal adalah untuk orang-orang pensiunan jadi telkom punya 35 ribu pensiunan kita tes ke pensiunan ternyata pensiunan gak cocok karena pensiunan itu lebih seneng ngumpul-ngumpul gitu kan datang ke klinik untuk ngumpul-ngumpul jadi gak cocok buat di dokter terus kita pivot ulang kita ganti sekarang marketnya kita ubah bukan lagi pensiunan kita tanya sekarang siapa yang cocok ternyata ketemu marketnya adalah netizen orang-orang umur antara 35 tahun sampai orang-orang umur 45 tahun nah sesarai nilai yang kita drill down mereka butuhnya apa sih kita tanya lagi jadi ini teknik-teknik yang kamu lakukan kita banyak bertanya mungkin sedikit bawel gitu ya tapi untuk menggali lebih dalam apa sebenarnya painful problem mereka apa sebenarnya permasalahan dasar mereka kalau itu sudah ketemu maka tanpa kita suruh orang akan mau beli orang mau pakai nah dari hasil tes market kita ternyata luar biasa dari 11 ribu yang kita tes 60% menggunakan layanan ini jadi kurang lebih 6 ribuan lah ini saat ini kita mau bergerak kita kebetulan punya 3 juta member di antmedica kita akan bergerak ke sana jadi kita sudah tes di 11 ribu kita ekspansi jumlahnya ke 3 juta dari 3 juta harapannya kalau 50% pakai kan 1,5% user gitu lumayan nah inilah yang kita lakukan terus layanan yang muncul apa layanan-layanan ini kita tes juga kita tes pertama oh ternyata orang butuh dokter di malam hari di saat orang rata-rata klinik tutup nah akhirnya kita buat layanan konsultatif video conferencing yang basisnya telekomunikasi yang kedua dalam mendukung promotif dan pre-hentif ternyata orang itu butuh informasi-informasi bagaimana dia kalau kemarin kita puasa ya bagaimana orang-orang itu bisa puasa tapi tetap segar makanya harus seperti apa ternyata info itu sangat menarik jadi kalau kita ukurnya gampang kita ukurnya pakai Google Analytics dan Alexa jadi ketahuan oh ternyata kita dibanjiri oleh orang yang pengen mengetahui informasi ini berarti kita populer terus yang terakhir adalah kita juga sediakan layanan monitoring nah ini hal-hal yang kita peroleh dari proses mendengar tadi ini contoh portal telemedicine kita sangat mudah kalau pengen lihat-lihat hasil market validasi kita bisa masuk ke udactor.co.id bisa register nanti akan melihat menu-menunya jadi fiturnya salah satunya adalah ternyata orang itu pengen sharing salah satu hasil research kita orang itu pengen cerita kalau saya sakit pusing gak nanya ke dokter nanya ke teman eh pusing ini diapain ya gitu kan nah ini ada fasilitasnya dan di tes ternyata ini sangat populer orang kadang-kadang posting di wall kalau lagi sakit kepala berkali-kali kenapa ya gitu ternyata yang jawab banyak dan kita kita sediakan ahlinya juga kita ada dokter yang stay disini ini salah satu menu-nya juga bagaimana orang memonitor kesehatannya ini layanan teleconferencing jadi bagaimana kita mencoba menjawab pertanyaan yang di depan pertanyaan di depan adalah ada 3.000 puskesmas yang gak ada dokternya nah kalau gak ada dokternya jawabannya gimana jawabannya kita hadirkan dokternya secara virtual lewat layanan teleconferencing ini nah kemarin isunya adalah bandwidth kita tes berkali-kali kita ganti platform berkali-kali dari hasil market ternyata mereka cocok dengan layanan yang seperti ini jadi gak perlu masang-masang aplikasi gak perlu peralatan yang sulit-sulit cukup pakai web browser orang sudah bisa menghadirkan dokter di dekatnya nah ini kembulan layanan layanan kami nah terus ke depan seperti apa jadi ini proses mendengar ke depannya kita lihat tren di depan itu ada yang namanya telecensing jadi samsung sudah mengembangkan device-device berbasis untuk monitoring kesehatan nah ini yang kami lakukan terus kita kemarin ketemu dengan rumah sakit darmais mereka butuh teleradiologi nah ini kita kembangkan juga ke depan terus bagaimana kita nah salah satu kunci bagaimana kita bisa mencapai kita tes 11 ribu orang 60% orang bisa pakai kuncinya adalah komunikasi ke orang bagaimana orang itu paham dalam waktu cepat manfaat dari layanan yang kita tawarkan ini moga-moga videonya jalan ya di-enterin bisa nah ini bahasa komunikasi kami ke karyawan internal suaranya bisa digedein ini sebenarnya gak ada suaranya juga jadi ini bahasa sederhana ya jadi gak ada omongannya pasien sakit klik dokter di sampingnya jadi dengan bahasa inilah saya tes 11 ribu orang 60% rutin pakai jadi kadang-kadang kan kita buat apa yang canggih-canggih kalau orang gak pakai juga percuma juga nah itu sharing dari kami terima kasih barangkali ada pertanyaan lebih lanjut silahkan selamat menikmati